Halo sobatmaners, jumpa lagi dengan gue, Chris B. Crypto disini. Dimana pun kalian berada, gue harap kalian dalam kondisinya baik-baik aja dan sehat selalu. Ya pada sobatan video kali ini ya, gue mau kasih tau bahwa ini mungkin ngejawab sebuah statement gue ya, beberapa video yang lalu waktu gue masih melakukan mining Ethereum. Bahwa kayak mungkin dan juga pertanyaan banyak orang gitu loh. Kayak kenapa sih miners itu masih mining dan kenapa gak beli Bitcoin, eh dan kenapa gak beli coinnya aja. Sorry, bukan beli Bitcoin tapi kenapa gak beli coinnya aja, kenapa gak beli cryptocurrency-nya, kenapa sih masih mining. Sebenernya untuk menjawab pertanyaannya itu pada waktu Ethereum masih bisa di mining, lebih baik mining karena tidak ada yang namanya tuh kalau misalnya lo mining itu ada semacam perubahan harga yang signifikan atau fluktuaktif banget ya, harganya memang crypto itu kan sangat volatil kita tau. Jadi resiko untuk orang melakukan beli coin sekarang atau beli coin pas kapan lah ya, waktu kemana-kemana itu beli Ethereum waktu itu, ada kemungkinan jatuhnya itu masih tetap bisa lebih dalam. Dan kalau misalnya lo beli coin, menurut gue lo harus lebih pintar-pintar dalam mengkira-kirakan harga lah ya. Jadi sebagai contoh mungkin orang yang trading itu mungkin gue gak gitu pro-trading ya, karena gue orangnya lebih ke hodl, jadi gue lebih suka seandainya gue beli sesuatu ya gue hodl selama-lamanya. Kalau tapi udah mencapai profit tertentu yaudah jual ya kan. Nah tapi kalau misalnya orang yang trading mungkin ngeliat orang yang mining mungkin lebih lucu ya, kenapa mereka mining, kenapa gak beli aja coinnya. Nah tapi itu kan waktu Ethereum masih bisa di mining ya, jadi gue bisa jawab adalah mendingan mining. Daripada gue beli coinnya tetapi gue gak tau nih harganya bakal kemana-kemana. Nah sekarang berhubung mining itu gak profitable sama sekali. Sekarang tuh malah keliatannya kayak mendingan gue beli coinnya. Nah tapi pertanyaannya gini ya, pertanyaan yang paling umum ya, pertanyaan yang paling utama adalah apakah lo semua mau beli coinnya? Ya kan? Gue bukan yang mau bahas resesi lagi tapi resesi udah di depan mata. Tapi apakah lo mau beli coinnya? Kayak semacam aset itu kan itu udah murah kan? Lo sebutlah bitcoin ya. Jadi ini sekarang gue kasih lo sebuah gambar ya ini dari coin gecko. Jadi kalau misalnya kalian ke coin gecko gitu ya, habis itu kalian bakal liat tuh all time-nya berapa, all time high-nya bitcoin, all time high-nya Ethereum, dan juga coin-coin lain deh. Nah dia juga lucunya, uniknya ya, si coin gecko ini juga memberikan lo sebuah indikator bahwa apa nih, ini time to apa gitu loh. Untuk buy, untuk sell, untuk apa gitu kan. Nah tapi kalau misalnya lo perhatiin, disini tuh dia indikator untuk bitcoin, ethereum, bahkan kesolana juga, dia itu adalah indikator buy. Karena kalau misalnya lo liat nih sekarang ethereum harga di 1.300 dolar, dan harga bitcoin itu di 19.000. Nah terus, dan juga ini ada sebuah grafik bitcoin ya. Jadi kalau misalnya lo liat dari awal tahun ini, sampai ke sekarang gue bikin video ini, harganya kan terus merosot ya. Nah balik lagi, ini kan harganya rentang waktunya terus merosot. Tapi yang namanya market, itu selalu ada yang namanya rebound, dan dia bakal balik lagi. Nah pertanyaannya kan kapan dia balik lagi? Apalagi kita sudah bottom, apakah kita belum? Nah juga sama nih, ethereum juga. Kalau misalnya lo liat dari awal tahun, dia kan nilainya kan kita tahu ya, nilai tertinggi dia kan di 4.400, tetapi ini gue kasih lo charge dari awal tahun ini, Januari. Nah terus, sampai ke detik gue bikin video ini, ya dia kan terus merosot nilainya. Nah apakah kita udah bottom, ya kan? Nah mungkin lo boleh dengerin banyak orang ya, di luar sana ya, sobat-sobat man, semuanya boleh dengerin. Balik lagi, ini bukan saran keuangan, ini bukan financial advice, ini kayak opini, opini gue pribadi. Tapi boleh diambil, boleh nggak juga, nggak ada masalah. Nah, yang mesti dilihat adalah, ketika harganya sekarang sudah semakin merosot, apakah kepercayaan lo untuk membeli aset ini, atau membeli koin ini, itu sebesar itu gitu loh. Kayak gue, gue kan mining. Kayak gue kasih sudut pandang gue sebagai miner. Gue mining, jadi otomatis, kepercayaan gue terhadap cryptocurrency itu cukup besar ya. Terutama bitcoin, jadi nggak cuma kriptonya doang, gue sangat percaya sama bitcoin. Jadi kalau misalnya kita ngomongin, gue percaya apa nggak begitu asetnya ini akan terus perosot, dan apakah ini sudah bottom? Gue percaya terhadap asetnya, dan apakah ini sudah bottom gitu, apakah ini sudah paling bawah ya, itu nggak ada yang tahu. Karena menurut gue nggak ada yang bisa prediksi, market itu tuh udah di bawah. Ini udah di bawah, dan ini nggak akan naik. Menurut gue itu bullshit ya, itu omong kosong yang belaka ya, yang orang-orang merasa mereka tuh bisa targetin, atau mereka bisa time market. Time market 10 kali bener sekali ya, lo nggak bisa time market kayak begitu. Dan menurut gue nggak ada yang namanya time market. Lo beli saat lo merasa itu sudah cukup rendah ya, lo beli aja. Itu buat gue ya, ini bukan saran keuangan. Nah tapi kalau misalnya buat orang-orang di luar miners ya, di luar miners nih, di luar orang yang mungkin masih skeptis terhadap sebuah cryptocurrency, masih skeptis terhadap bitcoin, apakah lo mau gitu loh bertaruh di aset seperti ini gitu loh, asetnya sangat volatil ini, ya kan. Nah itu kan pertanyaannya lagi, itu balik lagi ke orang-orang yang mungkin suka memberikan pertanyaan, kenapa lo nggak beli koinnya aja, ya kan. Nah dan jujur aja gue sangat-sangat menyiapkan sebuah dana, ya dana yang memang dana cadangan untuk menghadapi resesi, dan juga dana yang kayaknya udah memang gue siapkan untuk menghadapi pasar yang resesi. Jadi memang begitu pasar yang resesi, gue jujur aja itu udah kayak bakal mungkin belanja aset ya, tapi mungkin disini gue mau tekankan bahwa gue tuh nggak macem-macem ya, gue bahkan nggak main-main untuk beli asetnya itu kayak koin-koin yang, mungkin kayak setelah Scardano, gue nggak sih, gue kayaknya nggak bakal kesana, gue bakal bener-bener ngutamin di bitcoin. Kenapa nggak ke ethereum lagi? Mungkin jawaban nomor satu adalah gue sebagaimana sih ya udah nggak gitu suka lagi sama project ethereum, ya jadi ethereumnya sendiri koinnya ya gue hodl aja, tapi untuk percaya ethereum ini akan kemana ya, jujur aja sih gue udah agak menurutkan kepercayaan gue terhadap ethereum, jadi ya mungkin ada sobat mainers yang masih percaya sama ethereum, terserah, ya gue sih nggak, nggak meng-influence atau meminta kalian untuk jangan percaya lagi sama ethereum, nggak, ini gue sendiri, gue kasih tau ke seluruh semua, bahwa koin yang akan bener-bener gue utamakan itu adalah justru bitcoin, kenapa nggak solana, kenapa nggak ergo, revent yang udah sering gue omongin, ya karena balik lagi koin-koin itu nilainya, value-nya, value terhadap koin itu, masih sangat kecil, dan menurut gue orang-orang itu nggak se-diamond hand itu, untuk mau hodl koin-koin kecil ini dalam jangka panjang, menurut gue, karena gue jujur aja, jadi gue ada sedikit strategi ya untuk nanti kan rick, rick bagaimanapun juga kan rick harus nyala, nah waktu ricknya nyala itu, gue tuh nggak akan membiarkan kayak cuma sekedar mining koin yang kayak semacam ergo atau revent, atau ethereum klasik, gue memang akan mining si ergo atau revent, tetapi gue bakal melakukan swap mining, jadi yang gue mining itu koin-nya yang akan di swap ke bitcoin, dan itu ya itu gue bakal pakai poolnya 2miners karena baru 2miners doang nggak bisa begitu, dan jujur aja gue nggak punya apa ya, semacam sukarela gitu ya untuk melakukan mining koin ergo, abis itu gue hodl di ergo, atau gue main nge-revent abis itu hodl di revent, karena dengan situasi ekonomi seperti ini, gue butuh semacam koin yang lebih pasti, jadi seandainya memang gue akan loss gitu ya, loss selama seminggu mining, jadi kan gue memang bakal nyalain rick gue itu selama sebulan itu paling nggak seminggu, atau nggak 2 minggu gue nyalain, itu setidaknya gue loss untuk melakukan mining terhadap koin yang memiliki nilai yang tinggi ya, yaitu bitcoin saat ini. Nah, kenapa gue nggak hodl ergo, atau kenapa nggak gue hodl revent, karena ya menurut gue use case-nya dan juga crowd ya, keributan di sekitar ergo itu udah nggak sehat ya, jadi kayak si ergo ini justru terlalu banyak juga yang hate, revent juga kurang jelas proyeknya lagi dibawa kemana, jadi lebih baik gue melakukan swap mining. Jadi untuk kayak kesimpulannya adalah, untuk saat ini ya sampai ke nggak tahu resesinya kapan selesainya, gue akan melakukan pembelian koin, yaitu bitcoin, daripada gue melakukan pembelian koin yang receh-receh ya, mungkin yang proyeknya udah gede, tapi kan kita nggak bisa terlalu percaya, gue jadi lebih memilih untuk satu proyek yang besar, yang memang bitcoin yang sudah utama, dan untuk dari segi mining ya, gue akan melakukan swap mining, ketimbang gue harus hodl ergo, atau revent, atau koin lain yang dalam bentuk proof of work, gitu aja. Paling, gitu aja sih, sobat miners ya, ini juga ada weekend, jadi enjoy weekendnya, enjoy your weekend, happy-happy bareng keluarga, nggak usah terlalu dipikirin, mining itu gimana, gue akan coba terus kasih kalian berita, masukan, dan pandangan dari gue, selama banyak ya, berita mungkin yang kayaknya tuh banyak banget, berita-berita besar yang suka kelewat, dan oke, paling gitu aja, sampai ketemu di video selanjutnya, bye-bye miners. selamat menikmati.